Intro Istri Ferdi Sambu hadir kembali jalani persidangan dengan menjadi saksi bagi terdakwah Rikar Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 12 Desember 2022. Dalam persidangan ada yang menarik antara Putri Candrawati dengan kuasa hukum Barada'e Ronita Lapesi. Namun sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Kuasa hukum Barada'e berhasil membuat Putri Candrawati tak bisa mengelak lagi dengan menunjukkan sebuah bukti foto pada persidangan kemarin. Ronita Lapesi menunjukkan kepada hakim sebuah bukti foto yang diambil dari ponsel milik Eliezer. Sesudah sebelumnya menanyakan terkait sebuah gelang yang dipakai oleh Putri Candrawati hari ini di persidangan. Kepada saudara saksi bahwa saya tanyakan sekarang saudara saksi memakai gelang sudah dipakai berapa lama? Tanya Roni. Sudah lama? Jawab Putri. Sudah lebih dari setahun? Tanya Roni kembali. Ya sudah lebih dari setahun? Jawab Putri Candrawati. Mohon izin majelis, kami mau menunjukkan ada foto HP dari Rikar Eliezer tanggal 10 jam 23 lewat 30. HP ini tidak disita tetapi dikembalikan kepada orang tua Rikar Eliezer di Mako Primop. Ada potongan tangan dari saudara saksi Putri Candrawati dan kaki dari saudara Ferdi Sambo di lantai 2 tanggal 10 berkenan kami tunjukkan, kata Roni Telapesi. Majelis hakim kemudian mempersilahkan Roni memperlihatkan bukti foto tersebut di depan majelis hakim. Terlihat sewaktu itu ada foto potongan tangan Putri Candrawati dengan memakai gelang yang sama dan potongan kaki Ferdi Sambo sewaktu mereka memberikan ponsel baru serta uang kepada Eliezer. Pada keterangan Putri sebelumnya, dirinya sempat tidak mengakui jika sudah mengetahui pemberian ponsel baru beserta uang yang dijanjikan Ferdi Sambo terhadap, Ketiga terdakwa, Barada E, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf. Tetapi Roni Telapesi bisa mematakan keterangan Putri Candrawati dengan memperlihatkan bukti foto tersebut. Majelis hakim kemudian meminta untuk bukti tersebut dicetak dan dihadirkan pada persendangan selasa 13 Desember 2022, di mana Barada E akan bersaksi bagi terdakwa Ferdi Sambo. Putri Candrawati hanya bisa tertunduk dan mengucapkan jika keterangannya tetap tidak berubah.